Beralih ke informasi lain, pemirsa kehadiran ambulans perindo memberikan banyak manfaat terutama bagi warga yang jauh dari pusat kesehatan. Di balik papan Kalimantan Timur, seorang ibu melahirkan buah hatinya di atas ambulans perindo dalam perjalanan menuju rumah sakit. Inilah kahaya Liliana Suma. Bayi mungil ini akhirnya bisa tersenyum melihat indahnya dunia setelah melewati proses persalinan yang sangat menegangkan. Bagaimana tidak, anak dari ibu bernama Kartika Sari ini harus lahir dalam ambulans milik DPD Perindo Balikpapan, Kalimantan Timur. Kahaya lahir dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jarak yang cukup jauh membuat sang ibu akhirnya terpaksa melakukan persalinan di dalam ambulans perindo. Dengan peralatan medis yang minim dan dibantu oleh tiga relawan partai perindo yang menemani perjalanan menuju rumah sakit, akhirnya kahaya lahir dengan selamat dengan berat 2,4 kilogram. Saat waktu dirujuk ke rumah sakit, jadi melahirkannya, pas di perjalanan mobil perindo itu jadi namanya dikasih sama ibu ke pemilihan. Mudah-mudahan adiknya nanti bisa seperti ibu Liliana. Langsung melakukan tindakan bantuan yang mana ternyata ibu hamil tersebut proses persalinannya di luar tugaan dan tiba-tiba melahirkan di ambulans kami dan kami layani dengan baik proses persalinan itu sambil kendaraan ambulans perindo tetap melaju menuju rumah sakit. Apa yang dialami oleh Kartika Sari dan anaknya kahaya merupakan bentuk komitmen partai perindo untuk terus hadir membantu masyarakat. Perindo tak akan kenal lelah dalam memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.